Ini pokoknya pembelajaran buat kita, selagi masih ada orang tua, sayanginlah orang tua kita semaksimal mungkin, selagi kita bisa. Rizky Bilar tiba-tiba saja dilaporkan oleh Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terkait kabar KDRT tersebut. Haris Friza sempat mengungkapkan soal sikap Rizky Bilar. Dalam sebuah kanal Youtube, Haris Friza mengungkapkan sisi buruk Rizky Bilar di masa lalu. Haris Friza menyebut jika suami Lesti Kejora itu mudah emosi. Gampang banget marah emosinya meledak-ledak, tempera mental, ungkap Haris Friza. Bisa dibilang pemalas, mager kemana-mana, casting aja mager, sambungnya. Walaupun begitu, Haris Friza menyebut jika saat ini Rizky Bilar sudah berubah. Menurut Haris Friza, semua sifat jelek yang ada pada Rizky Bilar sudah tidak ada lagi. Dia beda dengan sekarang, pekerja keras banget, ucap Haris Friza. Tentu saja pernyataan Haris Friza itu kembali menjadi sorotan. Terlebih usai Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT. Dalam laporannya, Lesti Kejora mengaku jika Rizky Bilar berusaha mendorong dan membanting dirinya ke kasur. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga disebut mencekik lehernya hingga terjatuh. Kejadian ini bukan hanya sekali dirasakan oleh Lesti Kejora, melainkan telah berulang-ulang. Seperti diketahui sebelumnya, Lesti Kejora sempat diisukan hamil di luar nikah sebelum keduanya meresmikan pernikahan mereka pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu. Namun, isu hamil di luar nikah tersebut dibantah oleh Rizky Bilar. Ia mengaku sebelum melakukan nikah secara resmi, mereka telah menikah secara siri pada April tahun 2021 lalu. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilaporkan pedangdut Lesti Kejora. Dimana Rizky Bilar, hingga saat ini keberadaan suami Lesti Kejora tidak diketahui. Bahkan Rizky Bilar tak juga nongol memberikan klarifikasi terkait dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Nurma mengatakan, dua saksi yang diperiksa adalah teman dekat dari Lesti Kejora, teman dekatnya, Lesti, kata Nurma. Nurma mengatakan, ia akan memanggil dan memeriksa Lesti Kejora kembali apabila diperlukan keterangan tambahan. Kalau kita butuh, kita minta lagi keterangannya, tutur Nurma.